15 tahun sebelumnya, virus LZ113 yang juga dikenal sebagai flu simian menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan sebagian besar manusia meninggal namun tidak dengan kaum kerah. yang malah bertambah banyak dan semakin cerdas dari manusia. Kaum kerah itu dibimbing oleh Cesar yang sebelumnya mencoba mendamaikan kerah dengan manusia, tetapi sayangnya Letnan Cesar bernama Koba berhianat dan membawa awal konflik baru terhadap manusia. Cesar dan kelompoknya kini tinggal di persembunyian yang terletak di hutan Moir, sementara pasukan militer yang kejam dari vaksi militer Alpha Omega turun ke medan perang untuk membasmi kaum kerah. Dan inilah awal terjadinya War of the Planet of the Epoch. Scan berpindah ke sebuah tim pasukan khusus dari Alpha Omega yang diam-diam bergerak ke arah hutan untuk menyergap markas kaum kerah. Mereka dibantu oleh beberapa kerah termasuk gorila bernama Red yang mereka sebut sebagai Kledai. Mereka lalu menemukan basis pertahanan kaum kerah dan menyerangnya secara habis-habisan. Mereka menghujani para tentara dengan panah dan berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Para tentara yang selamat kemudian ditangkap termasuk kerah Kledai. Mereka didapkan ke hadapan Cesar dan pengikutnya termasuk gorila Albino bernama Winter yang merupakan anggota baru di kaumnya. Salah satu tentara mengira kalau Cesar sudah mati. Tetapi Cesar mengatakan kalau yang mati bukan dirinya tetapi Koba. Dialah yang menciptakan konflik perang melawan manusia. Jadi secara mistis Cesar tidak memulai perang. Kledai lalu menyambung dan mengatakan bahwa dirinya dan kera yang bergabung dengan Alpha Omega adalah pengikut setiak Koba. Mereka rela menjadi babu Alpha Omega hanya untuk memerangi Cesar. Cesar meminta Winter untuk mengurung Kledai. Sedangkan tentara yang masih hidup dibebaskan secara cuma-cuma. Cesar mengikat tentara tersebut di atas kuda dan menitipkan pesan kepada kolonel mereka bahwa kera itu damai. Gak lama setelah tentara pergi, Winter memberitahu Cesar bahwa Kledai menyerang dirinya dan berhasil menerahkan diri kembali ke kem militer. Cesar dan kera lainnya lalu melakukan upacara pemakaman kera yang gugur. Di waktu yang sama, putra pertama Cesar bernama Blue Eyes dan Lieutenant Rocket datang. Mereka baru saja pulang setelah melakukan perjalanan panjang guna mencari tempat baru untuk kaum kera. Cesar lalu membawa mereka ke markas, di mana Blue Eyes bertemu kembali dengan ibunya Cornelia dan adiknya Cornelius. Ia juga bertemu dengan kekasihnya yang bernama Lake. Menjelang malam, Blue Eyes dan Rocket menunjukkan sebuah peta yang ia gambar saat menemukan tempat teraman dari manusia. Tetapi sayangnya tempat itu sangat jauh. Winter memaksa Cesar untuk segera pergi ke tempat itu pada malam ini juga. Tetapi Cesar menolak karena terlalu berbahaya. Jalan satu-satunya yaitu mencari jalan keluar yang aman dari para manusia. Malam harinya saat para keras sedang bobo, Cesar melihat sinar laser hijau yang menyala-nyala di balik air terjun. Cesar berdekati air terjun tersebut dan menemukan tali pengait yang menuju ke bawah. Cesar pun menyadari kalau militer telah masuk ke markasnya. Ia segera meminta Blue Eyes untuk melindungi ibu dan adiknya. Sedangkan dirinya akan memberitahu kera penjaga bahwa markas telah disergap oleh tentara. Cesar dan kera penjaga akhirnya berhasil membunuh beberapa tentara. Saat Cesar kembali ke Blue Eyes, ia melihat kolonel pemimpin Alpha Omega bernama McCulloch telah membunuh Cornelia dan Blue Eyes. Kolonel lalu melarikan diri sambil menembaki Cesar. Tetapi Cesar berhasil menghindar. Kemudian mengejar kolonel dengan melompat ke tali pengait. Tetapi sayangnya kolonel berhasil melarikan diri dengan menjatuhkan Cesar ke air terjun. Setelah itu, Cesar kembali ke markas untuk menangisi jasad Cornelia dan Blue Eyes. Cesar diberitahu oleh kera lainnya kalau winter pergi entah kemana. Beberapa saat kemudian, Cesar menemukan Cornelius yang ternyata masih hidup. Cesar pun memeluk Cornelius dan berjanji akan balas dendam. Keesokan harinya, para kera bersiap-siap untuk pergi ke tempat teraman yang dimaksud. Di sini, Cesar menyerahkan Cornelius kepada Lake dan memutuskan untuk pergi menjadi Cornel seorang diri guna berbalas dendam. Cesar kemudian pergi dengan menunggahi kuda, sementara rombongan kera pergi ke arah perlawanan. Di tengah jalan, Cesar diikuti oleh Maurice, Rocket, dan Luca yang mengungkapkan keinginannya membantu Cesar. Tentu saja, Cesar menolak, tetapi mereka bersikeras karena mereka ingin melindungi pemimpinnya. Cesar pun dengan terpaksa mengizinkan ketiganya untuk ikut. Singkat cerita, mereka menemukan pedesaan kecil di mana mereka bertemu seorang pria yang sedang membawa kayu bakar. Pria itu mencoba menembak Maurice, tetapi ia lebih dulu dibunuh oleh Cesar. Cesar menemukan tatu AO di leher Sipria yang artinya dia salah satu kelompok dari Alpha Omega. Tetapi Cesar berpikir kenapa dia ditinggalkan oleh kelompoknya. Cesar dan ketiga temannya lalu memasuki sebuah gubuk di mana mereka menemukan gadis kecil yang tidak bisa berbicara bernama Nova. Cesar memutuskan untuk tak membunuhnya dan lebih memilih mencari barang-barang yang bisa digunakan. Maurice yang baik hati mendekati gadis tersebut. Ia memberikan boneka kecil yang terlihat memiliki tetesan darah di kepalanya. Di sini masih menjadi komedi kenapa gadis itu tidak bisa berbicara dan juga kenapa mereka ditinggalkan begitu saja. Maurice lalu meminta Cesar untuk membawa gadis tersebut. Karena kasihan, Cesar pun mengisinkannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka menemukan camp militer di mana ada winter di sana menjadi babu. Cesar, Maulis, Rocket, dan Luka lalu diam-diam menyusup ke dalam camp untuk menemui winter. Di sini winter mengaku telah membelot ke sisi manusia setelah keledai berjanji akan membawa winter ke dalam keselamatan jika membebaskan dirinya. Ternyata winter juga telah memberitahu kolonel tentang keberadaan markas kera. Cesar dengan marah mengatakan kalau istri dan putranya terbunuh oleh kolonel. Winter lalu memberitahu Cesar kalau kolonel sedang melakukan perjalanan ke sebuah benteng Takeshi. Karena ada rumor tentang adanya pasukan manusia lain yang akan menyerang kolonel. Di saat itu juga, ada dua tentara berdiri di samping tenda. Cesar pun merekap winter agar ia tak berbicara. Setelah tentara pergi, mereka menemukan kalau winter telah mati akibat kehabisan nafas ditekap oleh Cesar. Pagi harinya, Cesar, Nova, dan ketiga kera mengikuti pasukan Alpha Omega yang akan pergi ke benteng perbatasan. Sesampainya di pegunungan bersalju, mereka mendengar suara tembakan dari pasukan. Setelah pasukan pergi, Cesar dan teman-temannya menemukan tiga jasa tentara dan salah satunya masih hidup. Cesar bertanya kepada tentara yang masih hidup, kenapa kau ditembak oleh pasukannya sendiri? Tentara tersebut terlihat tidak bisa berbicara dan menunjuk ke arah Nova kalau dirinya sama seperti dia. Cesar lalu mengakhiri penderitaan si tentara dengan merebaknya. Saat keempat kera sedang memantau pergerakan Alpha Omega, sesosok makhluk kerdil berjaket muncul dan mencuri senapan. Luka memergoki makhluk tersebut yang membuat makhluk itu melarikan diri dengan menaiki kuda. Cesar dan teman-temannya lalu mengejar makhluk itu, sampai akhirnya mereka menyudutkannya di sebuah bangunan terbelenglelai. Makhluk itu kemudian menunjukkan diri, dan ternyata dia seekor simpanse yang menyebut dirinya sebagai Bad App. Bad App berbicara menggunakan bahasa Inggris dan menawarkan jaketnya kepada Nova. Bad App lalu bercerita di mana dulu ia tinggal di kebun binatang sebelum Flusemian menyerang. Bad App memberikan mereka makanan yang memiliki label California Border. Cesar bertanya, dari mana kau merebatkan makanan ini? Bad App menjawab kalau makanan ini berasal dari kem karantina manusia. Cesar menyadari kalau kem itu kemungkinan tempat yang kolonial tujuh. Cesar meminta Bad App untuk mengantarkannya ke sana, tetapi Bad App menolak. Saat mereka beristirahat, Bad App dan Cesar berbicara tentang keluarga mereka masing-masing, di mana Cesar ingin membalas dendam kepada prajurit yang telah membunuh keluarganya. Bad App juga bercerita kalau dirinya memiliki anak, tetapi anak itu diambil oleh tentara dan menjadikannya sebagai babu. Dari sinilah semangat hidup Bad App kembali bangkit, dan akhirnya ia mau mengantarkan Cesar ke kem karantina. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju ke kem. Setibanya di sana, Cesar dan Luka memantau pergerakan kem dan menemukan para tentara sedang memasang tiang. Bersamaan dengan itu, dua tentara secara tiba-tiba menyerang mereka. Luka membunuh dua prajurit tersebut, tetapi ia terluka parah di bagian perutnya akibat tertusuk senjata. Sebelum meninggal total, Luka memberitahu Cesar bahwa setidaknya dirinya bisa melindungi Cesar kali ini. Setelah Luka meninggal, Cesar mengatakan bahwa inilah mengapa dirinya ingin melakukan perjalanan sendirian, yaitu tidak ingin ada korban jiwa. Maurice lalu memberitahu Cesar kalau sekarang kebenciannya terhadap kolonel membuat Cesar seperti koba. Cesar kemudian menyuruh mereka untuk pergi, sedangkan dirinya memutuskan untuk menuju ke kem. Malam harinya, Cesar menemukan beberapa kerah yang tergantung di tiang-tiang. Saat ia melihat ke arah kem, Cesar melihat kaumnya sudah ditangkap oleh pasukan Alpha Omega. Salah satu kerah yang masih hidup, lalu memberitahu Cesar bahwa rombongan kerah yang akan menuju ke tempat teraman disergap oleh pasukan Alpha. Cesar pun langsung lemas dan merasa bersalah telah memisahkan dirinya dari rombongan. Persamaan dengan itu, Red muncul dan memukul Cesar sampai pinsan. Cesar kemudian terbangun dan mendapati dirinya diikat di hadapan kolonel. Cesar mengatakan kepada kolonel, kalau kedatangannya ke sini yaitu untuk membunuh kolonel, karena ia telah membunuh keluarganya. Kolonel lalu meminta maaf kepada Cesar, karena dirinya tidak tahu kalau kerah yang dibunuh adalah keluarga Cesar. Cesar lalu dibawa ke kandang, di mana ia melihat kerah bocil dan kerah dewasa di kandang dalam kandang yang berbeda. Cesar juga melihat koronelius yang berteriak higienis memanggil namanya. Keesokan harinya, Cesar diperlihatkan pasukan kolonel yang begitu banyak dan kuat. Mereka bersama-sama berteriak tentara harus hitam. Para kerah kemudian dipaksa bekerja untuk membangun tembok besar. Para kerah yang belum makan dan minum selama dua hari pun mulai kewalahan. Salah satu orang hutan tak sengaja jatuh dan mengakibatkan tembok poal. Kolonel lalu memerintahkan Red untuk mencabuk orang hutan tersebut sebagai hukumannya. Cesar yang tak tega melihatnya pun berteriak kepada Red untuk berhenti. Karena sedikit membantah, Cesar dan orang hutan itu pun dibawa ke hadapan kolonel, di mana kolonel membunuh si orang hutan tanpa belas kasihan. Cesar dicambuk beberapa kali oleh Red sampai ia lemas tak berdaya. Kolonel lalu mendodongkan pistol ke arah Cesar dan menyuruh Cesar untuk memerintahkan kaum kera untuk bekerja. Tetapi Cesar menolak karena kaumnya tidak diberi makan dan minum. Leg dan kera lainnya lalu mau kembali bekerja agar Cesar tidak ditembak oleh kolonel. Di sisi lain, Maurice, Rocket, Nova, dan Bed App memantau Cesar di atas bukit. Mereka mulai merancangkan sesuatu untuk membebaskan kaumnya. Pada malam harinya, Red dan prajurit bernama Prisar membawa Cesar ke hadapan kolonel. Cesar sekali lagi meminta kolonel untuk memberikan makanan kepada kaumnya, karena mereka butuh tenaga. Cesar juga menyebut kalau kolonel tidak memiliki hati nuranai. Seperti, kolonel lalu mengatakan kalau Cesar memiliki niatan untuk membunuhnya. Tetapi Cesar menjawab kalau kolonel juga tega membunuh kaumnya sendiri yaitu tiga tentara sebelumnya. Kolonel kemudian memberitahu Cesar tentang putranya, yang juga seorang prajurit. Sampai akhirnya, ia terkena flu simian dan mulai kehilangan akal sehat serta kemampuan dalam berbicara alias bisu. Koronel pun terpaksa membunuh putranya dan juga tentara yang terkena flu simian, karena ia tahu kalau mereka akan berpilaku seperti orang primitif. Jadi bisa disimpulkan kalau orang yang terkena flu simian, sifat kemanusiaannya secara perlahan akan hilang. Mereka juga tak bisa lagi berbicara, ayaknya seorang kera. Artinya, flu itu membuat manusia seperti orang primitif, sedangkan kera malah seperti manusia. Koronel lalu menjelaskan bahwa tembok besar yang ia bangun bertujuan untuk pertahanan militer, guna menghadang kekuatan militer lain yang akan datang menyerang pasukannya. Di kejauhan, Maurice dan kelopoknya tak sengaja menemukan terowongan yang mengarah ke kem. Ia pun memiliki rencana, yaitu menggunakan terowongan ini untuk membaskan para kera. Pagi harinya, Koronel akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan makan dan air kepada kera, kecuali Cesar. Selama dipasung, Cesar berhalu disesasi melihat koba yang memberitahu Cesar untuk bergabung dengannya. Kondisi Cesar kini sangat lemah. Ia kemudian dimasukkan ke dalam kandang agar mati secara perlahan. Pada saat itu juga, Cesar didatangi Nova yang entah dari mana asalnya bisa masuk ke kem. Nova memberikan makanan dan minuman kepada Cesar, serta boneka miliknya yang masih ada bercak darah di kepalanya. Cesar melihat Nova dari kejauhan. Ia pun segera masuk ke dalam kem, guna mengalihkan perhatian tentara agar Nova bisa keluar. Setelah Nova keluar dari kem, Roket dihajar habis-habisan oleh Red, kemudian dimasukkan ke dalam kandang bersama kera lainnya. Di sini Roket memberikan semangat kepada Cesar agar ia niat menyematkan kaumnya sendiri. Keesokan harinya, Kolonel mengeluarkan Cesar dari kandang untuk menyuruhnya bekerja. Kolonel lalu tak sengaja menemukan boneka milik Nova dan menyimpannya sebagai tanda bukti BPKB. Saat para kera sedang bekerja, Cesar dan Roket saling berkomunikasi di mana Roket memberitahu jarak kandang kera dewasa dan kera bocil kepada Cesar. Cesar lalu memberitahu kepada Maurice melalui kode Sandi Morse. Di malam berikutnya, Maurice, Beth, Eb, dan Nova mulai menggali terowangan. Maurice mencoba menggali di kandang kera bocil, sedangkan Beth, Eb menggali di kandang kera dewasa. Penggalian tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan Beth, Eb menemukan kandang kera dewasa. Beth, Eb lalu mengeluntup melalui galian dan bertemu Roket yang sudah menceritakan kepada kera lain bahwa dirinya sedang merencanakan sesuatu. Persamaan dengan itu, air secara tiba-tiba muncul melalui terowangan di mana terowangan itu sebenarnya mengarah ke kandang kera bocil. Maurice pun dengan terpaksa menutup terowongannya. Roket memberitahu Cesar kalau terowangan yang mengarah ke kandang bocil mengalami banjir. Cesar lalu memiliki ide lain yaitu mengambil kunci kandang dari salah satu penjaga. Roket kemudian membuat pengalihan dengan melempari tai ke leher penjaga. Hal itu membuat penjaga marah dan terpancing untuk mendatangi kandang. Saat si penjaga masuk di kandang, ia langsung ditarik ke terowongan oleh Maurice dan ditengkel sampai pinsan. Cesar dan Roket lalu diam-diam pergi kandang kera bocil di mana Cesar bertemu kembali dengan Cornelius. Cesar kemudian mengirim kera bocil ke kandang kera dewasa melalui kabel. Setiba jadi kandang dewasa, semua kera langsung melarikan diri melalui gelian yang sudah dibuat oleh Maurice. Sebelum pergi, Cesar memberitahu Roket bahwa dirinya seperti koba yang tidak bisa melepaskan kebenciannya terhadap Kolonel. Cesar menyuruh Roket untuk memimpin kerombongan, sedangkan dirinya kembali ke kantor Kolonel untuk menyelesaikan misinya. Di waktu yang sama, kekuatan militer saingan Alpha Omega datang menyerang. Mereka meluncurkan mercon ke arah kem. Cesar berhasil masuk ke dalam kantor dan menemukan Kolonel tergeletak dalam keadaan mabuk. Cesar mengambil sebuah pistol lalu menundungkannya ke arah Kolonel. Kolonel terlihat mencoba berbicara, tetapi ia kehilangan suaranya alias bisu. Ternyata, Kolonel telah terjangkit flusimian melalui boneka milik Nova. Artinya, Nova juga terjangkit flusimian. Itulah kenapa Nova tak bisa berbicara. Cesar akhirnya mengurungkan niatannya untuk membunuh Kolonel. Tetapi Kolonel mengambil alih pistolnya lalu melakukan bunuh diri. Pertempuran kini semakin berkecampuk. Para kera berhasil lolos dari kem. Sedangkan Cesar mengambil sabuk granat dan mencoba untuk melemparkannya ke tangki bahan bakar. Tetapi ia lebih dulu dipanah oleh pressure. Red yang sedang membantu tentara lain akhirnya tak tega melihat kaumnya ditebaki. Ia pun membelot dengan menembak pressure. Namun setelah itu, ia ditebak mati oleh tentara lain. Cesar kemudian melemparkan granat ke arah tangki dan berhasil mendekat seluruh fasilitas. Untung saja, Cesar berhasil menghindar. Cesar lalu keluar dari kem. Di mana ia melihat ribuan tentara lain berhasil mengepung pasukan Alpa. Beberapa tentara kemudian melihat Cesar dan bersiap untuk menembaknya. Tetapi tiba-tiba longsoran salju mulai turun akibat beriledakan. Cesar dan keralainya pun segera berlari ke arah bukit. Sedangkan semua tentara mati tertindih longsoran salju. Cesar, Nova, dan sebagian besar kera selamat dari longsoran tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat teraman yang terletak di balik gunung berbatu. Setibanya di sana, para kera bersorak gembira, begitu juga dengan roket Maurice dan Cesar. Di sini, Maurice melihat luka di dada Cesar yang terlihat sangat parah. Cesar memerintahkan Maurice untuk menjaga Cornelius. Maurice lalu meyakinkan Cesar bahwa Cornelius akan tahu siapa Cesar dan apa yang sudah Cesar lakukan untuk keluarganya. Cesar kemudian meninggal sambil ditangisi oleh Maurice. Film pun berakhir.